Masih bersama kami, pemirsa dikabar Kepri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kepri mengadakan sosialisasi tahapan kampanye pemilu tahun 2024 yang digelar di Hotel CK Tanjung Pinang pada selasa 19 Desember. Saat ini diketahui kebutuhan KPPS di Provinsi Kepri sebanyak 41.398 orang. PLH Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Ferry Mulyadi Manalu didampingi PLH Sekretaris dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan membahas teknis dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Dalam kegiatan ini KPU Provinsi Kepulauan Riau membahas salah satunya penerimaan calon anggota KPPS. Saat ini hanya terdapat 30 persen yang mendaftar menjadi KPPS setiap kabupaten dan kota dan setiap hari selalu diupdate oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau. Upaya dalam mensosialisasikan dengan jemput bola ke masing-masing kelurahan karena prosesnya itu di tingkatan PPS. Sedangkan kebutuhan KPPS di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 41.398 orang. Saya menghargai dan mengapresiasi keberadaan Bapak-Ibu sebagai wartawan lewat jaringan-jaringan yang sudah di dunia Bapak-Ibu buat di akhir tahun ini mungkin hanya sebegini yang bisa hadir tapi berharap tahun ke depan jika memang lebih ada kenyataan bisa lebih dimaksimalkan. Bapak-Ibu pada kesempatan ini saya mungkin tidak terlalu banyak memberikan kesambutan nanti akan menjernih dengan menjernih dengan menjernih dengan semua apa yang akan disampaikan dalam tahapan-tahapan itu. Menjernihnya semua tahapan-tahapan itu akan bertahan juga jadi jernih ini nanti kita baca di sebuah binia-bibian yang ada yang terbihan juga untuk kita baca. Seluruhnya masyarakat untuk berperan aktif dalam perekrutan KPPS ini untuk mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara pemilu nanti di tingkat KPPS yaitu nanti sebagai penyelenggara pemilu di TPS. Jadi intinya kita sama-sama sukseskan pemilu menegakkan demokrasi di tahun 2024 ini dengan sukses strategi. Yang mendaftar baru 30% tadi kita sudah itu juga kita ada update setiap hari di masing-masing kabupaten kota yang mana update-nya itu adalah link ya link update kebutuhan KPPS nanti di kabupaten kota. Artinya kan masih jauh gitu ya. Jadi apa upaya? Ya upayanya kita mensosialisasikan dan jemput bola ke masing-masing kelurahan karena nanti itu kan prosesnya itu adalah di tingkat PPS. Jadi kita kabupaten kota, provinsi itu turun ke lapangan untuk mensosialisasikan untuk perekrutan KPPS. Terpenuhnya apakah ada perpanjangan waktu? Untuk perpanjangan waktu tidak ada tapi kita ada penunjukan langsung yang saya sampaikan tadi di materi saya. Jadi ada penunjukan langsung dikerjasama dengan lembaga provinsi dan lembaga pendidikan yang mana sudah dilakukan oleh anggota kita di kabupaten kota. Pihak KPU provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki perpanjangan waktu dalam penerimaan KPPS melainkan penunjukan langsung kepada lembaga yang telah ditunjukkan. Pendidikan Kepri dari Tanjung Pinang menggabarkan Kepulauan Riau tidak memiliki percayaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.